Pada hari ini, Yesus berurusan dengan tiga tanda. Yang pertama adalah tanda Yunus, yang kedua tanda Salomo, dan yang ketiga adalah tanda kehidupan dan kematiannya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tiga kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang kami bersyukur kepadamu atas tanda keselamatan yang ku anugerahkan kepada kami, terutama dalam diri Yesus Kristus, putramu yang telah menjadi manusia untuk kami. Tanda kasihnya begitu besar melalui kisah kasih sengsaranya untuk menebus dosa-dosa kami dan memperdamaikan kami dengan dikau. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami layak dan pantas mengalami kasih karuniamu dalam Yesus Kristus, putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam bersekutuan dengan roh kudus, Allah yang maha esah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniveh, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniveh akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. sebab orang-orang Niniveh itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dalam Injil pada hari ini Yesus berurusan dengan tiga tanda Yang pertama adalah tanda Yunus Yang kedua tanda Salomo Dan yang ketiga adalah tanda kehidupan dan kematiannya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Sebagaimana diwartakan di dalam Injil tadi Yesus membuka pemahaman para pendengarnya terutama yang disebut sebagai angkatan yang jahat karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus Yesus bicara tentang tanda Yunus Yunus yang telah diutus ke kota Niniveh untuk mengabarkan kepada orang-orang yang dinilai melanggar hukum kehidupan Tuhan Allah dan Allah merencanakan untuk membinasakan mereka Namun berkat tanda Yunus Nabi yang dipilih oleh Allah sendiri dan mewartakan pertobatan kepada penduduk di Niniveh mereka percaya mereka berubah mereka mengubah hidup mereka dari pelanggaran menuju ketaatan kepada hukum Tuhan Allah Pesan Nabi Yunus didengarkan oleh orang-orang Niniveh mereka memeriksa hati nurani dan bertobat mereka melihat tanda itu memperhatikan pesannya dan mengubah hidup mereka sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih yang kedua tanda Salomo kita semua tahu Salomo adalah tanda kebijaksanaan tidak hanya pada masanya tetapi sepanjang sejarah karena tradisi terus menyebutnya sebagai yang paling bijaksana diantara para penguasa pada waktu itu hingga saat ini kebijaksanaan yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada Salomo membuat hidupnya mencerminkan tanda dari Allah Salomo adalah tanda hikmat dari generasi ke generasi dan roh Tuhan bekerja melalui tanda-tanda kebijaksanaan juga di dalam kehidupan kita bijaksana melalui tutur kata tingkah laku, hidup, dan karya yang bermanfaat dan menjadi berkat untuk sesama lalu tanda yang ketiga tidak lain adalah Yesus sendiri Tuhan kita Yesus Kristus menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk menggantikan tanda-tanda kuno yakni tanda Yunus dan tanda Salomo Yesus datang untuk menggenapi tanda-tanda itu dan menunjukkan kelengkapan kebenarannya kesempurnaannya justru melalui kisah kasih sengsara yang ditanggungnya penderitaan penyalipan kematian pemakaman namun kebangkitannya melampaui semua tanda yang ada sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Yesus menegaskan kembali perlunya kita memeriksa hati nurani kita dan kemudian menyesal serta bertobat hidup Yesus adalah tanda kerahiman Allah Yesus adalah wajah kerahiman Allah yang dipancarkan kepada kita orang-orang yang rapuh yang lemah yang ringkih dan berdosa sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih pada masa prapaskah ini kita dianugerai masa saat Tuhan mengirimkan kepada kita tanda-tanda yang membantu kita untuk memeriksa pikiran perkataan perbuatan bahkan kelalean dan dosa-dosa kita masa prapaskah lalu disebut sebagai masa pertobatan marilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih pada masa prapaskah ini kita berdoa agar kita memiliki perhatian yang lebih besar pada tanda-tanda yang ditunjukkan Allah kepada kita terutama melalui kisah kasih sengsara Yesus yang menebus dan mendamaikan kita dengan Allah Bapak semoga kita pun menjadi tanda kasih Allah dalam kehidupan kita ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya semoga panjang semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus amin terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita salve salam sejak berkah dalam berkah dalam berkah dalam berkah dalam terima kasih Terima kasih.